Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hadi akhirnya memenuhi panggilan kepolisian setelah sebelumnya mangkir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada tanggal 13 Agustus lalu. Kuasa hukum Hadi Pranoto menjelaskan kliennya memenuhi panggilan dalam kondisi kurang sehat dan menyerahkan keputusan pemeriksaan kepada penyidik. Hadi dipanggil sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan penyebaran berita bohong melalui akun YouTube milik musisi Anji. Yang dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muwanas Alaidid, dan dalam video tersebut Hadi mengklaim telah menemukan obat untuk penyakit COVID-19. Sesuai dengan ketentuan hukum, kami tidak mau sampai panggilan ketiga, jadi tidak menghargai hukum. Padahal sebelum panggilan kedua dilayangkan hari Jumat atau hari apa itu, kami sudah mengantarkan surat. Ternyata penyidik mengantarkan suratnya pagi hari, sementara surat dari rumah salah satu rumah sakit swasta mengantarkan sore. Sehingga kami berkomunikasi, ya hari ini kami hantar, nanti kami hadirkan kepada penyidik. Nah kalau penyidik mau meneruskan, saya akan pulang, saya serang kepada penyidik. Kalau nyawanya hilang, tanggal penyidik, kan gitu. Makanya nanti kita minta dokter yang melihat apakah Pak Hadi ini layak untuk dipiksa.